selamat menikmati oke guys bahan yang kalian perluin cuma dua aja yaitu pulpen dan kertas ini adalah bahan utamanya terus mungkin kalian mau isiin warna bisa pakai brush pen atau kalian bisa pakai pensil warna yang kalian punya di rumah terserah kalian disini aku pakai bahan utama aja pulpen dan juga kertas oke guys langsung aja kita ke tutorialnya oke guys jadi yang pertama ini aku langsung aja buat gambarnya mungkin ini kalian udah sering ya liat yang ini oke guys ini yang pertama terus yang kedua ini itu kayak bentukan awan ini sih simpel banget ya guys terus next yang ketiga oke guys yang ketiga ini kayak kertas gitu kayak gini yang ketiga terus next yang keempat ini kayak gelembung mungkin kalian udah pernah lihat di line atau di whatsapp atau dimana terus next yang kelima terus next yang kelima yang ini mungkin kalian kalau ngedit pernah lihat kayak gini tapi ini mungkin ya karena jarang juga orang lihat kayak ini ini tuh yang kelima bener 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 sederhana banget sebenernya terus next yang ke enam ini kayak ceritanya kan si ini masih tip gitu okeai terus oke ke-7 ini agak mirip dengan yang ke-3 terus next yang ke-8 ini si tito yang ke-8 ini agak mirip dengan yang ke-7 yang ke-7 yang ke-7 selamat menikmati ini kayak kertas yang agak kelipat gitu terus next yang ke 9 mirip sama yang nomor 4 next yang ke 10 ini tuh sederhana sih oke guys ini adalah ke 10 background untuk judul kalian buat judul yang sederhana yang itu yang sederhana oke guys mungkin sekian dulu video aku kali ini jangan lupa di like video ini komen di bawah share video ini ke seluruh social media kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Octavia Study oke guys thank you for watching my video bye bye